Intro Belakangan ini isu penjegalan terhadap Anies Baswedan Kian Gencar mulai dari upaya KSP Muldoko mengambil alih demokrat hingga rumor Anies akan dijadikan tersangka dugaan kasus korupsi Formula E. Menurut mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, ada bahaya yang akan muncul jika Anies gagal menjadi capres. Pasalnya dari tiga bakal capres yang muncul sekarang, hanya Anieslah yang mewakili golongan oposisi. Hal ini disampaikan Gatot di Al-Zazirah, restoran dan function hall Jakarta Timur pada Rabu 21 Juni 2023. Prabowo Subianto dan Ganjer Pranowo berasal dari partai-partai pendukung pemerintah dan bahkan cenderung tegak lurus pada Presiden Jokowi. Jika Prabowo dan Ganjer bertarung tanpa Anies Baswedan, maka Indonesia akan mengalami kesulitan. Pasalnya tidak akan ada oposisi yang berperan sebagai pengontrol kekuasaan. Gatot kemudian menyoroti hasil polling yang menyatakan sebanyak 60% generasi milenial apatis atau tak peduli terhadap pemerintah. Padahal partisipasi kaum milenial dan jumlahnya mayoritas berperan penting dalam memberikan legalitas. Menurut Gatot, legitimasi suatu negara yang berdasarkan berdemokrasi tergantung pada legitimasi dari rakyat mayoritas termasuk generasi milenial.